Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak yang baik dan ajaib, Bapak yang bertahta di kerajaan sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab Renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tertulis di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7, topik renungan kita hari ini adalah Tuhan melihat hati seseorang, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh, dihadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab, 1 Samuel 16 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, cermin kita memperlihatkan penampilan luar, cermin Allah memperlihatkan kondisi hati. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Selama beberapa jam pertama acara reuni 30 tahun universitas mereka, Mary Smith bersama teman-temannya sebagian besar menghabiskan waktu untuk membicarakan paras teman-teman sekelas mereka. Akan tetapi, pada saat acara terus berlangsung, fokus perhatian mereka pun perlahan-lahan mulai berubah. Selanjutnya, di kolom Chicago Tribune, Mary menulis demikian, pada saat Anda telah terbiasa dengan fakta bahwa waktu ternyata telah merampas setiap hal dari kepunyaan Anda, atau menambahkannya di tempat yang salah, maka berhentilah untuk berpikir tentang penampilan dan mulailah berbicara tentang kehidupan. Selama ini kita banyak mencurahkan waktu dan perhatian untuk penampilan fisik yang kita anggap sebagai aspek terpenting kehidupan. Akan tetapi, Alkitab telah memberi peringatan kepada kita bahwa Allah menghendaki agar kita memandang diri sendiri dan orang lain dengan cara pandang yang berbeda. Ketika Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi seorang raja baru atas bangsa Israel, Allah mengingatkannya untuk tidak sekadar melihat ciri-ciri fisik, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Firman Allah memberi terguran yang keras kepada mereka yang memuja penampilan, tatkala kita mulai memandang orang lewat cara pandang Allah, fokus kita akan berubah dari penampilan menjadi kehidupan. Manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, Tetapi, Tuhan berfirman kepada Samuel, Janganlah pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nas hari ini merupakan bagian dari kisah ketika Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi seorang Raja baru bagi bangsa Israel, menggantikan Raja Saul yang telah dihukum oleh Tuhan. Dalam konteks ini, Samuel sedang mencari calon Raja baru yang akan diurapi oleh Tuhan. Awalnya, Samuel tertarik pada Eliab, salah satu putra Isai atau Yishei, karena Eliab memiliki penampilan yang gagah dan kuat, yang mungkin akan menjadi kriteria yang dianggap penting oleh manusia untuk menjadi seorang Raja. Tetapi, Tuhan mengingatkan Samuel bahwa penampilan fisik atau tinggi badan bukanlah hal yang paling penting dalam memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya. Ayat tersebut mengajarkan bahwa manusia melihat berdasarkan penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati dan niat dalam pengambilan keputusan. Tuhan lebih peduli tentang karakter dan hati seseorang daripada penampilan fisiknya. Oleh karena itu, Tuhan menolak Eliab dan memberitahu Samuel bahwa dia telah menolaknya, dan menyuruh Samuel untuk melihat melewati penampilan fisik dan melihat hati yang sejati. Ayat ini juga memiliki pesan yang lebih umum tentang nilai-nilai yang sebenarnya dalam pemilihan pemimpin dan dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ini mengajarkan bahwa kedalaman hati, karakter, integritas, dan relasi dengan Tuhan adalah hal-hal yang lebih penting daripada penampilan fisik atau keunggulan luar lainnya. Apa yang hendak kita renungkan dari Nas hari ini? Pernyataan dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7 mengandung beberapa pesan penting yang perlu direnungkan. Pertama, kedalaman hati lebih penting daripada penampilan fisik. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa penampilan fisik bukanlah faktor utama dalam menilai seseorang. Orang, terlalu sering, manusia cenderung menilai berdasarkan apa yang terlihat di permukaan, tanpa melihat ke dalam hati dan karakter sejati seseorang. Penting untuk menghindari penilaian yang dangkal dan melihat nilai-nilai yang lebih mendalam dalam seseorang. Kedua, Tuhan memerhatikan integritas dan karakter. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan karakter yang kuat. Tuhan lebih peduli tentang bagaimana hati seseorang, kejujuran, dan moralitasnya daripada penampilan luar. Hal ini mengingatkan kita untuk mengembangkan karakter yang baik dan mempertahankannya dalam segala situasi. Ketiga, Pandangan Tuhan Berbeda Dengan Norma Manusia Ayat ini menunjukkan bahwa pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan manusia, norma dan kriteria yang manusia gunakan untuk menilai seseorang tidak selalu sejalan dengan nilai dan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, kita harus lebih mengutamakan nilai-nilai Tuhan daripada ekspektasi manusia. Keempat, Hubungan Kita Dengan Tuhan Ayat ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan adalah faktor penting dalam hidup. Tuhan melihat hati manusia dan mengenalnya dengan mendalam. Ini menekankan perlunya menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan menghidupkan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajarkan bahwa penilaian yang lebih dalam, moralitas, integritas, dan hubungan dengan Tuhan memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada penampilan fisik atau apa yang terlihat di permukaan. Karena itu, renungan ini adalah panggilan untuk menghargai dan menghormati nilai-nilai batiniah yang membentuk karakter sejati seseorang. Tuhan melihat hati seseorang, 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, Pernahkah terfikir untuk membela diri di hadapan Tuhan, atau mencoba dengan sengaja membohongi Tuhan? Mungkin pernah berjanji sesuatu kepada Tuhan dan belum atau tidak ditepati karena berbagai alasan. Atau sekedar sedikit main petak umpet dengan Tuhan dengan berbagai dalih dan alasan. Cerita Alkitab jujur ketika memaparkan mereka yang mencoba mengelabuhi Tuhan dengan berbagai trik dan intrik. Apa hasilnya? Semua gagal, tidak akan mungkin mengelabuhi Tuhan, sementara dia adalah yang mahatahu terhadap segala sesuatu. Kain mencoba berdalih ketika membunuh Habel, adiknya, ia berfikir bahwa kejahatannya bisa disembunyikan. Ternyata darah adiknya yang tercura di tanah berteriak kepada Tuhan. Kain dihukum Tuhan. Menara Babel dibangun demi ketenaran yang hendak meruntuhkan kekuasaan Tuhan. Maksud tersebut gagal dan manusia berserak dengan bahasa yang berbeda-beda. Saul diminta untuk memusnahkan semua musuh, namun ia mengambil harta kambing domba sebagai jarahan. Dengan alasan untuk persembahan, Tuhan tidak berkenan. Daud berstrategi untuk merebut istri Uria dengan menempatkannya di medan perang agar terbunuh. Hukuman Tuhan tidak bisa dihindarkan menimpa kehidupannya. Ananias dan Safira sengaja menahan hasil penjualan tanah dan berbohong dengan mengatakan bahwa apa yang dipersembahkan adalah hasil semua penjualan tanah. Mereka mati, mendapat murka Tuhan. Fakta ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa Allah tidak pernah bisa dikelabuhi. Allah, sang pencipta langit dan bumi adalah Allah yang maha tahu, ia senantiasa berkarya dengan cara yang ajaib. Dimanapun tempat ruang dan waktu manusia, selalu terpasang CCTV Allah yang terus melihat apapun yang dilakukan manusia. Rasanya hanya kebodohanlah yang masih membuat seseorang berpikir untuk membohongi Tuhan demi kepentingan hidupnya. Saul harus lengser dari tahta, dia tidak lagi hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, ketenaran dan kekuasaan telah membuatnya beralih fokus. Ia tidak lagi melihat karya Tuhan namun beralih pada kekuasaan yang dimilikinya, benar bahwa Tuhan sendiri yang memilih Saul. Namun ketika pilihannya tidak berlaku seperti yang dikehendakinya, dalam otoritasnya, ia akan mengganti dengan yang lain. Samuel mendapat mandat untuk mencari pengganti bagi Saul. Sain tategi diatur agar ia tidak terancam oleh Saul yang masih berkuasa. Atas pimpinan Tuhan, ritual pemberian korban persembahan dipakai sebagai strategi untuk memilih siapa yang hendak diurapi Tuhan untuk menggantikan Saul. Sudah sewajarnya jika kondisi fisik terbaik menjadi pertimbangan utama, tugas seorang raja bukanlah perkara kecil. Raja harus mampu memimpin kerajaannya dengan baik, tentu didukung oleh kondisi fisik terbaik, Tuhan berkehendak lain. Satu demi satu anak isai tampil, namun tak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Sampai akhirnya Daud, yang tidak masuk hitungan, justru terpilih untuk diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Alasannya, Allah melihat hati, mengenal Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, seharusnya menyadarkan kita bahwa tidak mungkin kita bisa membohongi Tuhan. Tidak tempatnya merasa benar di hadapan Tuhan, sementara dia adalah sang kebenaran. Jika pernah punya janji sesuatu kepada Tuhan, segeralah tepati. Waktu kadang membuat kita lupa, namun Tuhan tidak pernah lupa. Belajarlah dari Yefta, ketika ia berjanji akan mempersembahkan apapun yang keluar dari rumah ketika ia memenangkan pertempuran, anaknya menyambut dengan tarian. Janjinya dilakukan meskipun harus kehilangan, ia tahu bahwa kemenangan yang diperolehnya, bukan karena kemampuannya memimpin, namun karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, meskipun saat ini biasa-biasa saja, seakan Tuhan mengabaikan pelanggaran. Saatnya selalu akan tiba ketika keadilan Tuhan dinyatakan, Allah memang sangat mengasihi kita, justru karena kasihnya, ia berlaku adil. Karya penebusan di dalam Yesus Kristus menjadi puncak keadilan dan kasih Allah diperjumpakan. Dalam Yesus keadilan Allah dinyatakan dalam bentuk hukuman berupa kematian, dan kasihnya terwujud nyatakan bahwa siapa yang percaya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan pernah mengelabuhi Tuhan dengan cara apapun, sebab ia melihat kehidupan, bahkan sampai kepada kedalaman hati. Dipilih dan diurapi Allah, dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, dipilih dan diurapi Allah. Diurapi artinya dipilih oleh Allah, dan diperlengkapi dengan kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Mengurapi secara literal berarti mencurahkan atau menggosokkan minyak pada seseorang atau sesuatu. Kita pasti sudah membaca mengenai orang-orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan Allah dalam kitab suci, seperti Saul dan Daud. Ciri-ciri orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni, pertama, harus siap menghadapi keadaan, punya prinsip yang tegas, tetapi lemah lembut dengan sikapnya yang tenang. Dalam keadaan terdesak sekalipun dia tidak panik dan bertindak yang salah, tapi mereka tenang dan berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Misalnya Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, di saat ada di pinggir laut Teberau, dan dikejar-kejar oleh orang Mesir, Musa tidak panik dan berkata kepada seluruh orang Israel, Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kedua, harus selalu mengerti isi hati Tuhan dan mau menjalankan kehendak Tuhan. Misalnya Samuel yang disuruh Tuhan untuk mengurapi salah seorang dari anak Isai. Dalam 1 Samuel 16 ayat 12 dikatakan, Lalu Tuhan berfirman, Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya, Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita bisa melihat semua tindakan yang dilakukan Samuel itu seturut dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang jangan, maka Samuel tidak mengurapi Eliab, Tapi sesuai firman Tuhan untuk mengurapi Daud, Maka itulah yang diperbuat Samuel. Karena kedua ciri di atas telah dilanggar oleh Saul, Maka Allah memilih Daud untuk menggantikan Saul. Saul melakukan apa yang jahat dan tidak berkenan kepada Tuhan, Sehingga roh Tuhan undur daripadanya. Mengapa Saul harus diganti? Dalam ayat 1 di sana dikatakan bahwa Tuhan telah menolak Saul, Hal ini dapat terjadi karena Saul telah melanggar perintah Tuhan. Saul diperintahkan Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menghabisi semua orang Amalek, Jangan ada belas kasihan bagi mereka, dan jangan ada pula yang disisakan. Namun apa yang dilakukan oleh Saul, Ia justru menyelamatkan agak raja orang Amalek, Beserta dengan lembu-lembu yang terbaik, Anak domba yang terbaik dan segala yang berharga tidak ditumpas oleh Saul. Hal inilah yang menyebabkan mengapa Allah menolak Saul menjadi raja Israel, Sehingga Tuhan mengutus Samuel untuk mengurai salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Raja yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan kedudukan Saul adalah salah seorang dari anak-anak Isai yang bernama Daud. Sebagai pelaksana keputusan Allah, Samuel selalu bertanya kepada Tuhan untuk melakukan pengurapan Daud. Samuel tidak mau melakukan sesuatu tanpa seijin Tuhan. Tuhan pun akhirnya memberikan bagaimana cara mengatasi pergumulan Samuel untuk melakukan tugasnya. Samuel sempat takut dalam menjalankan pengurapan ini, Namun Tuhan memberikan jalan keluar, Yaitu Tuhan memerintahkan Samuel untuk membawa seekor lembu muda dan memberikan korban kepada Allah. Hal ini dilakukan untuk menjadi alasan Samuel kepada Saul, Supaya ia tidak dihunu olehnya. Lalu Tuhan juga memerintahkan Samuel untuk mengundang Isai ke upacara pengorbanan itu, Dan nantinya Tuhan akan menunjukkan siapa yang harus diurapi oleh Samuel. Tuhan memang memerintahkan Samuel untuk mengurapi salah satu anak dari Isai, Namun bukan berdasarkan pilihan Samuel, Melainkan Allah sendirilah yang akan memilihnya. Jelas bahwa raja yang akan menggantikan Saul, Bukanlah seorang yang dari pilihan manusia atau kriteria manusia, Melainkan seorang yang langsung dipilih Allah dan tentunya berdasarkan kriteria Allah. Sesampainya di rumah Isai di Bethlehem, Samuel pun kebingungan dalam rangka memilih dan menetapkan orang yang akan diurapi Tuhan. Lalu Tuhan pun memberikan nasihat kepada Samuel, Bahwa pemilihan orang yang diurapi itu bukan yang dilihat manusia, Melainkan yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, Tetapi Tuhan melihat hati. Pada waktu itu dilihat Samuel lah Eliab, Dan ia berpikir bahwa inilah orang yang dipilih dan yang akan diurapi oleh Allah, Namun dugaan Samuel tidak tepat. Tuhan berfirman kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, Manusia melihat apa yang di depan mata, Tetapi Tuhan melihat hati. Maka Isai memanggil anaknya Abinadab, Sama halnya dengan Eliab. Abinadab bukanlah orang yang dipilih Allah, Setelah itu dipanggil Isai pula Syama anaknya, Dan Syama juga bukan pilihan Tuhan, Hingga ketujuh anak Isai semuanya terpanggil tidak ada yang dipilih oleh Allah. Setelah ketujuh anak Isai diperhadapkan kepada Samuel, Dan di antara ketujuh orang itu tidak ada yang dipilih oleh Allah. Samuel pun bertanya kepada Isai, Apakah ia masih memiliki anak kecuali dari ketujuh orang yang telah ditunjukkan kepadaku? Isai berkata bahwa ia masih memiliki seorang anak yang sedang menggembalakan kambing domba. Maka Samuel memerintahkan Isai untuk memanggilnya. Daud memanglah seorang yang suka menggembalakan kambing domba. Meskipun kambing dombanya hanya dua tiga ekor, Dan ia sangat bertanggung jawab dan setia dalam melindungi kambing dombanya dari hewan buas. Setelah Daud datang, Maka berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Bangkitlah dan urapilah dia. Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, Lalu diurapinya lah Daud di hadapan saudara-saudaranya. Daud yang secara fisik tidak memiliki kriteria untuk menjadi seorang raja, Kini dia diurapi di depan saudara-saudaranya yang justru memiliki kriteria-kriteria tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai alatnya, Adalah mereka yang memiliki kelebihan secara sikap, bukan secara sisik. Jika kita melihat kehidupan kita sekarang ini, Mana yang sedang kita tumbuhkan perkembangan fisik agar dilihat orang hebat atau sikap yang kerap kali tidak diperhatikan namun akan muncul sebagai orang hebat. Pemilihan Tuhan bukan didasarkan pada urutan anak pertama, Bukan pula pada kegagahan paras tubuh, Tetapi pemilihan dan pengurapan Tuhan itu jatuh kepada orang yang berkenan kepadanya. Daud diurapi menjadi raja Israel oleh Nabi Samuel saat ia masih muda sekali. Sewaktu Samuel diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah Isai dan mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja, Ia sama sekali tidak mengira bahwa Daud lah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Samuel mengira kakak-kakak Daud yang berpewarakan gagah yang akan dipilih oleh Tuhan. Bahkan Isai sendiri tidak memperhitungkan Daud sebagai anak yang layak dipilih sebagai raja oleh karena itu Daud tidak dipanggil menghadap Samuel. Tuhan tidak memilih seseorang berdasarkan ukuran fisik atau perawakan sebab bagi dia lebih penting hati seseorang daripada perawakannya, Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, Manusia melihat apa yang di depan mata, Tetapi Tuhan melihat hati. Mengapa Daud dipilih dan diurapi oleh Tuhan? Pertama, karena Daud memiliki kesetiaan. Saat masih remaja Daud diperintahkan oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba. Walaupun kambing domba yang digembalakan hanya 2-3 ekor saja, Daud tetap setia menjaganya. Bahkan Daud rela mengorbankan nyawanya dengan melawan singa dan beruang yang ingin memangsa kambing domba yang ia gembalakan. Tuhan memilih Daud menjadi Raja Israel, Sebab, bila untuk kambing domba yang 2-3 ekor saja Daud menjaga dengan sepenuh hati, Maka Daud pasti akan memimpin bangsa Israel dengan sepenuh hati. Barang siapa setia dengan perkara kecil pasti akan setia dengan perkara besar. Setialah dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada Anda, Walaupun itu kelihatan kecil atau berarti di mata manusia, Sebab, bila Anda setia dengan perkara kecil, Maka Tuhan pasti akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Kedua, karena Daud memiliki keingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Daud hidup di istana yang megah dan indah, Namun hati Daud gundah gulana, Sebab Tuhan yang ia sembah hanya tinggal di sebuah kemah. Banyak orang Kristen yang apabila sudah hidup enak dan berhasil melupakan Tuhan. Tapi Daud tidak sebab hati Daud adalah hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Daud mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan pikirannya. Bagi Daud, Tuhan merupakan kekasih dan pujaan hatinya. Bila Tuhan senang maka Daud senang. Bila Tuhan tidak senang maka Daud tidak senang juga. Ketiga, karena Daud memiliki sikap yang menghormati otoritas. Selama bertahun-tahun Daud dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh Saul sebab ia iri hati terhadap Daud. Beberapa kali Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, Namun ia tidak melakukannya sebab ia tidak ingin menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud menyadari bahwa melawan otoritas berarti melawan si pemberi otoritas. Daud menunggu dengan sabar sampai Tuhan sendiri yang mengambil otoritas dari diri Saul. Keempat, karena Daud memiliki hati yang mau mengampuni. Daud mengampuni Saul walaupun Saul mengejar-ngejar dan ingin membunuhnya. Bahkan Daud bersedih dan meratap ketika mendengar Saul telah meninggal. Daud juga mengampuni Absalom, anaknya sendiri yang telah menghianatinya dan ingin menjadi raja. Bila kita ingin menjadi orang yang berkenan kepada Allah maka kita harus memiliki hati yang mau mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Kelima, karena Daud hatinya yang mudah bertobat dan berubah. Meskipun dalam kelemahannya Daud sempat melakukan dosa persinahan dan pembunuhan namun ia cepat bertobat saat Tuhan menegurnya lewat Nabi Natan. Inilah yang membedakan antara Saul dengan Daud di mana ketika Saul ditegur oleh Samuel ketika Saul berbuat salah ia tidak mau bertobat. Sebagai manusia biasa kita tidak mungkin dapat luput dari kesalahan tetapi kita harus cepat bertobat dan berubah bila ditegur oleh Tuhan. Setelah kita melihat bagaimana proses pengurapan Daud ini dan mengapa Allah mengurapi Daud, maka kita akan membahas apakah akibatnya jika kita dipilih dan diurapi Tuhan. Pertama, kita akan memiliki hikmat Allah. Dengan memiliki hikmat Allah membuat kita kaya akan ide-ide. Orang yang kaya akan ide-ide tidak akan terpojok dengan masalah. Iblis selalu ingin membuat kita terpojok dengan masalah. Karena saat kita terpojok, maka kita akan emosi, cepat marah dan mengambil keputusan yang salah. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Kedua, kita akan memiliki hati hamba. Orang yang memiliki hati hamba fokus hidupnya bukan pada harta benda. Tetapi perintah Tuhan lah yang menjadi fokus hidupnya. Ketiga, kita siap mengambil resiko dan menerima tantangan. Daud dikejar untuk dibunuh oleh musuh-musuhnya. Tetapi Daud tidak takut karena hidupnya ada dalam lindungan Allah yang maha kuasa. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Keempat, kita memiliki kualitas hidup yang berbeda. Daud tidak punya keinginan untuk membalas kejahatan Saul. Daud tidak punya dendam terhadap Saul. Daud punya kasih terhadap keluarga Saul. Sekalipun Saul demikian membenci dan ingin membunuh Daud. Kelima, kita tidak pernah menyerah terhadap masalah. Lalu berkatalah Saul kepada Daud. Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apa juapun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Kita semua yang sudah dipilih dan diurapi Tuhan akan memiliki hikmat Allah, memiliki hati hamba, siap mengambil resiko dan menerima tantangan, memiliki kualitas hidup yang berbeda, dan tidak pernah menyerah terhadap masalah. Apa artinya bahwa Allah melihat hati seseorang, manusia secara umum mempertimbangkan karakter dan nilai seseorang dari penampilan jasmani. Jika seseorang tinggi, rupawan, berperawakan gagah, dan berpakaian rapi, maka orang itu disenangi. Seringkali kita mencari ciri-ciri jasmani ini dalam seorang pemimpin. Namun Allah memiliki kemampuan unik sehingga ia dapat melihat dalam seseorang. Allah mengenal karakter sejati kita karena ia melihat hati. Di dalam 1 Samuel 16, waktunya telah tiba bagi Samuel untuk mengunjungi rumah Isai di Bethlehem guna mengurapi Raja Israel yang baru. Ketika Samuel mengamati Eliab, putra sulung Isai, Samuel terkesan. Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, pikir sang Nabi. Namun Allah memberitahu Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Saul, Raja Israel yang pertama, tinggi dan tampan. Samuel mungkin mencari sosok yang berpenampilan seperti Saul. Dan penampilan Eliab sangat menarik. Namun Allah sudah menyasar pria yang berbeda sebagai Raja Israel selanjutnya. Sebelumnya, Tuhan telah mengungkapkan pada Samuel bahwa ia mencari sosok yang berkenan di hatinya. Samuel menatap ketujuh putra Isai. Namun Tuhan menolak semuanya sebagai kandidat raja. Allah sedang mencari sosok yang berhati setia. Daud, putra bungsu Isai, tidak dipanggil pada pertemuan itu. Dan sedang menggembala domba. Setelah Samuel melewati putra-putra yang lain, mereka memanggil Daud. Dan Tuhan berkata, inilah dia. Daud adalah pilihan Allah. Tidak sempurna namun setia. Seorang yang hatinya berkenan pada Allah. Meskipun Alkitab menyatakan bahwa paras Daud elok, namun ia bukan sosok yang mencolok. Namun Daud telah mengembangkan hati yang berkenan pada Allah. Dalam waktu kesendiriannya di Padang ketika menggembala domba, Daud telah mengenal Allah sebagai gembalanya. Penampilan mudah menipu. Tampilan luar seseorang tidak mengungkapkan jati diri seseorang. Rupa jasmani tidak menunjukkan nilai atau karakter or integritas atau kesetiaan seseorang pada Allah. Ciri-ciri luar sifatnya dangkal. Pertimbangkan moralitas dan rohani jauh lebih penting bagi Allah. Allah melihat hati. Makna hati dalam Alkitab berkaitan dengan moralitas dan kehidupan rohani manusia. Amsal 4 ayat 23 menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari hati kita. Hati adalah inti atau esensi dari jati diri kita. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya. Terhadap semua yang melihatnya, Judas Iskariot tampak bagaikan murid yang setia. Namun penampilannya menipu. Para murid yang lain tidak membayangkan apa yang terjadi di dalam hati Judas. Yesus adalah satu-satunya yang mengetahui isi hati Judas. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Sudut pandang Allah lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih bijaksana dari sudut pandang kita. 2 Tawari 16 ayat 9 mengajar bahwa mata Allah terus menjelajahi bumi. Demi menguatkan mereka yang hatinya berkomitmen padanya. Allah dapat mengintai hati kita, memperhatikan motivasi kita, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui dari diri kita. Allah tahu jika seseorang akan berlaku setia. Allah dapat melihat apa yang tak nampak bagi manusia. Raja Daud jauh dari kesempurnaan. Ia melakukan persinahan dan pembunuhan. Namun di dalam Daud, Allah melihat seorang pria yang beriman setia dan dalam, yang hatinya sepenuhnya berkomitmen pada Tuhan. Allah melihat seseorang yang akan mengandalkan kekuatan dan bimbingan Tuhan. Allah melihat seseorang yang dapat menyadari dosa dan kegagalannya, dan bertobat serta meminta pengampunan. Allah melihat dalam Daud seorang pria yang mencintai Tuhannya, seorang yang menyembah Tuhannya dengan segenap jiwanya, seorang pria yang telah mengalami pengampunan dan pentahiran dari Allah dan yang memahami dalanya kasih Allah bagi dirinya. Allah melihat seorang pria yang memiliki hubungan pribadi yang tulus dengan penciptanya. Ketika Allah mempelajari hati Daud, ia melihat seorang pria yang hatinya tak jauh dari hati Allah. Seperti Samuel, kita tak dapat melihat apa yang diamati Tuhan, dan kita harus mengandalkan hikmatnya. Dan kita juga dapat yakin bahwa, ketika Allah melihat hati kita, ia melihat kesetiaan kita, karakter sejati kita, dan nilai kita secara pribadi. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di Renungan Siang Saudara Rohani berikutnya. Shalom Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!